Terima kasih telah menonton Live streaming kami bisa anda saksikan juga di idxchannel.com Dan langsung saja kita mulai market review selengkapnya Ya pemirsa satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi SKK Amigas Sehingga saat ini terus berupaya keras meningkatkan produksi hulu minyak Kuna memenuhi kebutuhan energi nasional SKK Amigas pun telah merumuskan strategi utama Yang difokus pada kegiatan eksplorasi sebagai strategi jangka panjang Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau SKK Amigas Hingga saat ini terus berupaya keras meningkatkan produksi migas di sektor hulu Kuna memenuhi kebutuhan energi nasional SKK Amigas pun telah merumuskan strategi utama yaitu fokus pada kegiatan eksplorasi Hulu minyak sebagai strategi jangka panjang Kepala SKK Amigas di Scipto mengatakan pihaknya telah merumuskan strategi utama Yaitu fokus pada kegiatan eksplorasi untuk jangka panjang dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional Dimana dalam 5 tahun terakhir sudah melakukan kegiatan pengeboran 130 sumur eksplorasi 11 studi regional dan lebih dari 600 studi JNG SKK Amigas dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS juga sudah melakukan survei seismik 2D sepanjang 48.500 km Survei 3D seluas 10.000 km persegi Serta aktivitas for full tensor radiometri seluas 250.000 km persegi Dwi menegaskan ini adalah bukti kegiatan eksplorasi migas yang masif untuk menemukan cadangan baru SKK Amigas bersama KKKS juga telah menggelar kegiatan Indonesia Exploration Forum atau IEL pada pertengah bulan Oktober ini Sebagai bentuk respon terhadap tantangan yang dihadapi industri hulu migas Dengan mendorong eksplorasi besar-besaran dan mempercepat transisi untuk mendukung ketahanan energi Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Ya pemirsa untuk membahas tema menarik kita kali ini optimalisasi potensi hulu migas melalui kegiatan eksplorasi Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Beni Lubiantara Beliau adalah Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Halo Pak Beni apa kabar? Baik Terima kasih atas kehadirannya Pak, salam sehat Ya terima kasih Baik langsung saja kita akan bagaimana mereview nih Beberapa waktu lalu ada kegiatan hulu migas Indonesia Exploration Forum 2024 Nih Pak Beni Tanalast apa saja yang dibahas kemudian apa saja sih hasil dari kegiatan tersebut? Baik terima kasih Mas Pres Mungkin sebelum saya langsung ke Indonesia Energy Forum mungkin izin saya sampaikan background sedikit ya Jadi di tahun 2019 SKK itu meluncurkan apa yang kita sebut visi long term plan Pak Di tahun 2019 dimana kita ingin menaikkan produksi aspirasi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas Itu memang cita-citanya 1 juta barrel oil per hari dan 12 BCF gas per hari ya Pak Di tahun 2030, di tahun 2019 Memang kita paham setelah 2019 itu kan ada COVID Mas Pres ya 2020 memang suka atau tidak suka kan COVID ini memang agak mengganggu aktivitas pada saat itu gitu ya Jadi memang kita ada perubahan sedikit lah dari long term plan itu dari yang kita buat ke 2019 kemarin Karena ada beberapa proyek delay Mungkin saya ingin tekankan di sini memang di long term plan kita itu Salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya itu adalah kontribusi dari eksplorasi Oke Jadi tanpa eksplorasi, cita-cita kita untuk meningkatkan produksi tadi Hampir dipastikan tidak bisa tercapai Oke Untuk itulah kalau saya kembali ke tadi Indonesian Exploration Forum yang kita baru laksanakan minggu lalu itu Pak Mas Pres Memang tujuannya untuk melihat perjalanan kita Kita ingin melihat perjalanan 5 tahun terakhir daripada saat kita mengeluarkan visi tersebut Dari sisi eksplorasi apa sih lesson learn Yang kita peloreh dari situ Kira-kira apa tantangan yang telah kita hadapi Apa capaian-capaian yang telah kita peroleh Kita brainstorming lah bersama para stakeholder di sana Dalam rangka tentunya untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas diantara kita para stakeholder tersebut Baik, lantas tindak lanjutnya sendiri dari kegiatan tersebut apa nih Pak Pini? Dari situ kita pengen melihat ke depan ini seperti apa nih Roadmap strategi eksplorasi ke depan ini seperti apa Dan ini juga tentu align ya dengan pemerintahan baru ini Pak Pemerintahan baru kan akan fokus ke ketahanan energi Suasem pada energi Maka eksplorasi menjadi sangat relevan Untuk mencapai tujuan tersebut Sama dengan LTP yang tadi kami buat Jadi tindak lanjut dari forum tersebut Kami tentu mempertajam roadmap tadi Untuk 5 tahun ke depan ini seperti apa eksplorasi Dukungan-dukungan apa yang perlu diberikan Regulasi-regulasi apa kalau dari sisi pemerintah Yang perlu dipangkas Dan kemudian juga kemarin di forum tersebut Juga hadir para provider Mereka yang punya teknologi-teknologi Jadi kita juga akan membatkan tentunya Teknologi-teknologi eksplorasi yang baru Pak Depannya gitu ya Itu kira-kira tindak lanjut yang akan kita follow up Dari Indonesia Exploration Forum kemarin Lantas seberapa besar Pak Pini Kalau kita bicara potensi dari Migas di Indonesia Begitu hulu Migas ya tentunya Kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini Sehingga akhirnya SKA Migas ini terus mendorong Eksplorasi-eksplorasi begitu Iya Kalau bicara potensi pasti Mas Pras kan Udah sering lihat lah ya gitu Indonesia ini kan negara Kepulauan yang sangat besar Tapi jauh lebih besar lah dibanding negara-negara tetangga kita Dari sisi potensi Potensi itu tidak diragukan lah Kita punya 128 cekungan Migas 20 sudah kita produksikan Dan 68 cekungan itu masih belum tersentuh lah istilahnya Oke Jadi kalau kita bicara dari potensi itu Potensi jelas masih banyak Tapi kan potensi Hanya potensi Pak Potensi itu perlu dibuktikan Melalui kegiatan investasi berupa pengemboran Ada nggak ini barang kira-kira gitu Pak Oke betul Nah ini yang kita dorong gitu ya Jadi jangan sampai kita terlena potensi banyak Potensi ini harus kita buktikan Makanya kita perlu kegiatan eksplorasi masif itu Tujuan akhirnya untuk membuktikan tadi potensi-potensi Dari sekian banyak cekungan yang ada di kita ini Seperti apa kira-kira Baik lantas langkah-langkah dari eksplorasi Ya kita coba tarik ke belakang 5 tahun terakhir itu Seperti apa Pak Bini Tapi tahan dulu jawabannya Kita kan jeda dulu sebentar ya Pak Dan Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami Ya Pemirsa kita lanjutkan kembali Perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Beni Lubiantara Seperti eksplorasi pengembangan dan manajemen Wilayah kerja SKK Migas Baik Pak Beni Kalau kita sermati langkah-langkah eksplorasi ini Yang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir Seperti apa Kemudian seperti apa juga capaian-capaian dari Ya upaya-upaya eksplorasi yang sudah dilakukan SKK Migas sendiri Oke baik Mas Bas Jadi kalau kita bicara kegiatan-kegiatan selama 5 tahun terakhir ini Untuk eksplorasi banyak sekali ya Baik itu kegiatan di wilayah terbuka Jadi wilayah terbuka ini sangat penting Kita melakukan kegiatan-kegiatan seismik di wilayah terbuka itu dalam rangka mengumpulkan data Yang nantinya akan menjadi wilayah kerja Kemudian wilayah terbuka ini Dari sisi kegiatan juga banyak sekali ya Selama 5 tahun terakhir itu paling tidak kita sudah disamping tadi disampaikan kegiatan seismik 2D, 3D sekian Apa namanya 100 km gitu Sangat banyak sangat masif Dan juga pengeboran eksplorasi juga sangat banyak Paling tidak itu ada 76 yang menemukan Pak Discovery Dari itu kalau kita bicara angkanya roughly itu minyaknya itu mungkin sekitar 600an ya 600 juta barrel oil dari Discovery yang ditemukan itu adalah recoverable resources Atau apa namanya sumber daya yang dapat diproduksikan Dan untuk gas sendiri sekitar 16 tcf atau triliun kaki kubik yang kita peroleh Nah itu kalau kembali ke pencapaian mungkin yang paling agak fenomenal itu di tahun 2023 Di mana kita saat itu menemukan resource sumber daya yang cukup signifikan ya Masuk kategori giant kalau di dalam ispila itu ya Itu di Gangnot, itu di East Kalimantan lepas pantai Di Kalimantan Timur oleh perusahaannya INI, ini perusahaan Itali Kemudian satu lagi itu layaran, sumber layaran itu dilepas pantai Aceh oleh Mubadala Perusahaan Mubadala Nah itu juga dua itu dari sisi sumber dayanya sangat signifikan masuk kategori giant Itu yang dari sisi situ Terutama di sisi lain juga dari cukungan-cukungan yang sudah matang, yang sudah berproduksi Tetap ada juga discovery, yang kita sebut disitu istilahnya ILXI, artinya Infrastructure Lead Exploration Jadi eksplorasi di wilayah yang sudah ada produksi Hasilnya juga di Sumatera kemarin lumayan gitu ya, ada sekitar 3.000 sampai 5.000 barrel oil per day di beberapa lokasi di Riau dan di Sumatera Selatan Kelebihannya memang kalau di Infrastructure Lead Exploration ini langsung bisa di tie-in, jadi langsung bisa dimonetisasi Jadi once kita discovery, langsung bisa diproduksikan karena fasilitas sudah tersedia Sudah tersedia, itu salah satu keuntungan kalau kita bicara mengenai sumber-sumber assisting gitu ya? Betul, betul Oke oke, nah lantas mengapa eksplorasi migas ini menjadi prioritas nih Pak B ini di tengah upaya transisi energi kita nih ke energi terbaru kan? Iya, kalau kita bicara transisi energi ini kan transisi energi kan suatu keniscahayaan Pak Artinya kita akan berjalan ke sana, cuman kita juga pengen perjalanan kita ke sana itu berlangsung dengan mulus Nah tentu kita pengen migas ini berperan sebagai buffer gitu ya, sebagai buffer supaya proses ini berjalan mulus Karena kita tahu saat ini untuk minyak kita antara produksi kita dengan konsumsi kita kan ada gap Pak Yang harus kita impor gitu ya Nah tanpa eksplorasi ke depan gitu, maka gap ini akan semakin besar Jadi kembali eksplorasi itu tetap kita penting selama periode transisi ini untuk menjamin agar pasokan domestik itu tetap bisa terpenuhi Dan agar proses transisi kita ini dapat berjalan dengan smooth ya, dengan lancar gitu ya Paralel begitu dupa ya kan ya, menjadi fondasi juga pada saat kita once ready begitu untuk masuk ke energi terbarukan Kita tinggal switch saja begitu Tinggal switch, betul Jadi kita tidak serta-merta kemudian selama periode transisi meninggalkan eksplorasi Justru kita perlu eksplorasi supaya periode transisi ini berjalan dengan mulus gitu Pak Oke, ya menarik Nah sejauh mana juga investor tertarik untuk masuk ke eksplorasinya begitu? Upaya dari SKK Migas sendiri sudah seperti apa nih? Kalau investor itu tadi mirip Pak, mereka melihat Mas Prasa Mereka melihat bahwa periode transisi ini Migas itu masih akan berperan Jadi kalau kita lihat di berbagai outlook gitu ya, di tahun 2050 itu masih sekitar 40% gitu kontribusi tetap dari Migas gitu Jadi mereka juga melihat itu, cuman dari investor itu mereka masih tertarik eksplorasi Cuman aspirasinya mungkin sekarang agak berbeda Karena mereka ingin lebih cepat, tidak seperti dulu Karena kan waktunya koridornya semakin terbatas Karena kita masuk periode net, apa namanya, NZE ini, net zero emission Sehingga mereka ingin supaya kegiatan eksplorasi dari investor ini lebih cepat, bisa dimonetisasi Momentum ini yang koridor waktu ini jadi sangat-sangat penting ya Yang mungkin berbeda dengan pada masa lalu, pada masa lalu mungkin bisa kita 20 tahun belum on stream gitu ya Sekarang nggak bisa lagi Oke Eksplorasi itu harus gitu kita eksplor, ketemu harus segera Karena kita kejar-kejaran dengan waktu, dengan periode transisi ini Ah itu dia, dan juga untuk mengajar transisi, resta lifting Migas kita sendiri begitu ya Pak Beni Nah tantangan kalau kita bicara mengenai, tadi sudah disampaikan berbeda lah masanya kalau kita lihat begitu ya saat ini Nah tantangan dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, kemudian upaya-upaya untuk mitigasi dan bagaimana mengantisipasinya, apa saja nih Pak Beni? Iya kalau eksplorasi ini kan beresiko ya, kegiatan yang high risk high return gitu ya Faktanya memang begitu, jadi kalau kita ngambil rata-rata di dunia, kalau orang eksplorasi itu chance dia ketemu mungkin 30% saja gitu ya Oke Jadi kalau misalnya ngebor 10 mungkin 3 ketemu Jadi disini modal finansial tidak cukup ya, jadi perlu juga modal ekspertis dan keahlian Oke Sehingga disini memang perlu nanti bagaimana membantu itu, kita dari pemerintah tentu perlu mendukung dengan data-data Pak Dengan data-data, dengan tambahan-tambahan data, sehingga nanti itu dapat kita harapkan mengurangi resiko yang subsurface tadi Yang dihadapi oleh investor, itu yang pertama mungkin, yang kedua yang salah satu juga yang perlu saya sebut disini Tantangan eksplorasi itu adalah dengan adanya energy transition, perusahaan minyak itu kan bertransformasi menjadi perusahaan energi Betul Jadi kalau dulu, katakanlah mereka punya lokasi dana 100, mungkin 100 semua untuk migas Pak Nah sekarang dengan adanya transition energy ini mungkin hanya separuhnya yang bisa ke migas Nah itu juga tentu tantangan untuk kita berebut kapital yang tersedia di perusahaan-perusahaan migas yang telah bertransformasi menjadi perusahaan energi ini Jadi itu tantangannya ke depan, kita capital competition lah ya Ya meskipun potensinya masih sangat besar Potensi masih sangat besar, cuman kita berebut dengan negara-negara lain ini ya, untuk mendari investor Karena, apa namanya, kue kapitalnya semakin sedikit gitu ya Ah itu dia, berarti memang harus ada satu inovasi yang perlu dilakukan juga nih oleh pemerintah khususnya SKK Migas Nah lantas, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah sendiri untuk mempercepat proses dari discovery, eksplorasi tadi begitu ya Sehingga produksi itu bagaimana Pak? Kita belajar dari masa lalu ya, memang masa lalu itu lama itu Pak ya Ada beberapa proyek yang dari discovery, seperti Masela, lama sekali gitu ya Lapangan abadi dari discovery sampai kemudian rencana on streamnya bisa sampai 20 tahun lebih Nah ini sekarang tentu gak bisa lagi, sekarang ini kita menggunakan fast track Pak Jadi salah satu contoh kemarin yang tadi saya sebutkan, Gangnot itu PODnya dia ditemukan di Oktober 2023 Itu POD, rencana pengembangan lapangannya sudah kami setujui gak sampai setahun Pertengahan tahun lalu sekitar Juli, Agustus sudah dapat persetujuan Ini jauh lebih cepat satu tahun dan kemudian rencana on streamnya mungkin 3-4 tahun Karena kan ada tahap konstruksi Ini sudah jauh lebih cepat, dari ditemukan 2023, on stream bisa 2027 ya, 4-5 tahun Itu sesuatu yang belum pernah terjadi ya sebelumnya gitu ya Betul-betul, dan itu pemanfaatan teknologi kah atau ada inovasi lain misalnya Pak? Itu campur ya, artinya mulai dari teknologi yang cepat gitu Jadi juga infrastruktur yang relatifly sudah tersedia di dekat situ gitu ya Dan tentu dari sisi kontraktornya juga punya pengalaman untuk melakukan percepatan-percepatan itu Pak Karena untuk fast track ini tentu proses-proses itu tidak bisa seris gitu ya, harus paralel-paralel gitu Jadi pada saat di subsurface kami diskusi, pada saat sama juga diskusi mengenai aspek-aspek fasilitas dan lain-lain gitu Jadi harus paralel, supaya kita bisa mengejar waktu tadi Pak, supaya lebih cepat gitu Mas Ya berarti harus gercep nih nampaknya begitu ya Pak ya Harus gercep, karena kejar-kejaran dengan waktu kita Baik, lantas seperti apa sih pola kerjasama begitu antara SKK Migas, kemudian STM dalam percepatan dan peningkatan eksplorasi Migas ini Kita bahas lagi di segmen berikutnya Pemirsa, kami akan segera kembali usai arah berikut ini Masih satu segmen lagi Mas Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review Pemirsa Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Lubiantara Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Ya Pak Beni, kalau kita bicara mengenai bentuk sinergi kerjasama begitu SKK Migas Baik juga dengan Kementerian STM ataupun stakeholder lainnya itu seperti apa sih? Kalau memang ini kita upaya untuk tadi mengejar waktu nih, entah itu mitigasi, untuk mengejar target pemerintah Prabowo Juga ketahanan energi di dalam negeri Pak Ya, jadi memang kami menyadari ya, kita gak bisa lagi bekerja secara seris gitu Maka sekarang kami dengan Kementerian SDM, dengan Dirjen Bigas, dengan Pusat Surpay Geologi, dengan Badan Geologi, LEM Bigas Itu kita one team, istilah kita, kita membentuk suatu one team Jadi kita mulai dari kegiatan di wilayah kerja terbuka, kemudian kegiatan eksplorasi, penawaran wilayah kerja Itu kita bareng-bareng Pak sekarang, supaya jangan lagi nanti terlalu lama gitu ya, maksudnya disini dibahas dulu, kemudian dibahas lagi disana Nah sekarang kerjasama aja kita langsung satu team, permasalahan langsung diselesaikan bersama ketika baik itu terkait dengan kebijakan-kebijakan insentif Kemudian inisiatif-inisiatif baru apa yang kira-kira untuk mempermudah kegiatan-kegiatan khususnya eksplorasi Oke, tapi so far kalau kita lihat kerjasama yang sudah ada begitu itu memberikan angin segar tidak sih sebenarnya bagi pelaku usaha migas sendiri begitu Pak? Kalau dilihat beberapa tahun terakhir ini, dari pelaku itu melihat memang ada perubahan kecepatan Perubahan kecepatan dari sisi proses ya, kalau kita lihat persetujuan-persetujuan POD, pengembangan lapangan dan persetujuan-persetujuan lain itu berlangsung lebih cepat Oke Juga kalau kita lihat penawaran-penawaran wilayah kerja baru itu juga dengan term and condition yang sudah jauh lebih baik Oke Meskipun kita harus hati-hati kita tidak boleh puas ya Mas Mas ya Karena yang namanya term and condition di Migas ini dinamik, kita bersaing dengan negara tetangga kita tidak bisa puas Kalau sekarang memang kita sudah cukup baik, pada saat yang sama negara lain itu juga dia akan memperbaiki gitu Jadi kita harus terus memonitor, kita harus terus continue memperbaikin ini bersama-sama dengan teman-teman dari DJ Migas Itu kita sudah satu frekuensi lah ya Kita harus mengantisipasi ini, kita tidak bisa bisnis as usual Ini dinamis, kita kejar-kejaran dengan waktu dan kita butuh LTP ini bisa dicapai Baik-baik, nah kita tahu sejauh ini kan pelaku industri hulumigas lah, masih ada juga yang mengeluhkan terkait dengan kurang kuatnya regulasi yang mengatur sektor hulumigas Mereka akhirnya menjadi cenderung pilih-pilih begitu dan kurang agresif Nah lantas bagaimana Pak, kreativitas ataupun inovasi baru lagi di buku yang tengah digodok saat ini? Ya mungkin salah satu yang menjadi aspirasi dari hampir semua stakeholder itu terkait memang dengan Undang-Undang Migas Pak Kita menunggu ini penyelesaian Undang-Undang Migas Karena Undang-Undang Migas itu sebagaimana kita ketahui itu kan diluncurkan tahun 2001 Ya Dimana pada saat itu, tahun 2001 kita masih net exporter minyak gitu ya Dimana produksi minyak kita itu masih lebih besar tahun 2001 dari konsumsi kita Pak Pak pada saat itu Ya Tapi kan setelah itu kan 2004 kita mulai pas-pasan Setelah itu kan kita divisit ya, artinya net importer kita setelah itu Oke Jadi sudah berbeda ya dinamika pada saat Undang-Undang Migas itu dibuat dengan kondisi saat ini Kemudian juga kan ada perbedaan lain dimana sekarang ada net zero emission policy Which is dulu gak ada Betul Sekarang ada yang namanya carbon capture storage gitu ya Carbon capture utilization and storage Yang juga memang pada saat itu belum ada Nah dengan adanya dinamika baru ini Ya Undang-Undang Migas itu menjadi sangat urgent Pak Untuk meng-capture sebagai payung hukum Supaya cita-cita ketahanan energi Dan tadi Pemerintahan baru Pak Prabowo yang Suaswada energi ini Perlu payung hukum yang lebih kuat Melalui Undang-Undang Migas ini Supaya kita bisa membuat terobosan-terobosan baru yang lebih signifikan Ya ya Baik tapi kalau kita lihat dengan payung hukum yang kuat ini Akan memberi juga keyakinan begitu Bahwa ya kita tahu ini kan juga bisnis yang tidak sedikit Kalau kita bicara mengenai investasinya begitu Sehingga kan mereka lebih firm lagi begitu apalagi investor-investor global begitu Pak Saya kira kalau misalnya nanti ada Undang-Undang Migas yang baru itu Kita bayangkan dari tahun 2012 Itu kan BP Migas waktu itu dibubarkan Pak Sampai saat ini kan SKK Migas statusnya kan sementara Itu kan ketidakpastian yang luar biasa itu udah hampir 12 tahun gitu Yang ditunggu oleh para pelaku ini Karena mereka berkontrak dengan satuan yang sementara gitu ya Nah sekarang dengan adanya Undang-Undang Migas baru ini diharap Kepastian hukum itu bisa lebih dijamin Dan juga tentu nanti sebagai payung hukum untuk nanti membuat terobosan-terobosan Yang sekarang kita nggak bisa lakukan Karena tidak memungkinkan itu dilakukan melalui Undang-Undang Migas yang lama gitu ya Karena memang belum di-capture seperti CSSUS gitu ya Kemudian untuk memperbaiki fiskal secara lebih ekstrim Itu terbatas gitu Pak pilihan-pilihan itu Nah ini kita harapkan substansi-substansi ini nanti akan dimasukkan Di Undang-Undang Migas yang baru itu Yang kita harapkan nanti seperti saya sampaikan menjadi payung hukum Untuk meningkatkan konfiden para pelaku Migas di tanah air Dan tentu menambah kembali daya tarik investasi Migas di tanah air Nah Pak Benny, optimisme Anda sendiri terkait dengan Ya kita tahu ini sudah ada era baru begitu ya Pak Melita baru Pak Bawasubianto Lantas berapa cepat sih yang diharapkan Begitu bahwa benar-benar payung hukum yang kuat dari sektor Migas ini Bisa segera terwujud dan di dalamnya tadi sudah mencakup beberapa aspek kekinian begitu ya Terkait dengan sektor Migasnya Saya kira lebih cepat ya saat ini Karena terus terang dari sisi substansi dan tata kelola Hampir semua pihak itu sudah sepakat Pak Ada kebutuhan untuk memperbaikin fiskal, ada kebutuhan untuk kepastian hukum Beda dengan mungkin 12 tahun yang lalu ya Mungkin masih ada kebingungan siapa yang akan menjadi pengelola dan lain-lain Kalau sekarang itu tonenya dari semua stakeholder itu sudah hampir semua sama Jadi memang tinggal sekarang tinggal dieksekusi untuk menjadi payung hukum Supaya lebih mantap untuk terobosan ke depan Potensi Indonesia menjadi net exporter lagi begitu Kalau Anda katakan tadi kan sebelum pembahasan pun juga adanya undang-undang ini Kita masih dalam posisi net exporter sendiri Apakah itu bisa terwujud nanti dengan lahirnya undang-undang baru Bagaimana kesinggapan dan juga sinergi yang kuat lagi di pemerintahan baru saat ini? Ya tentunya kalau kita bicara saat ini kan gapnya sangat besar Pak Jadi memang tujuan dalam jangka menengah dan pendek ini Mungkin tujuan utama kita itu adalah meminimize gap dulu ya Bagaimana kita jangan sampai gap antara produksi dan konsumsi ini semakin besar Mungkin belum akan sampai menjadi net exporter lagi Tetapi paling tidak dengan keningkatan produksi dan konsumsi yang bisa lebih ditekan ke depan Paling tidak kita bisa meminimaskan gap itu Sambil nanti ke depannya tentu menuju ketahanan energi yang lebih kuat dan suasem pada energi tadi Pak Berarti memang butuh sinergi begitu ya antara SKK Migas, Kementerian STM dan juga para stakeholder lainnya Sehingga benar-benar bagaimana upaya investasi, eksplorasi, eksplorasi yang terus dilakukan ini juga membuahkan hasil nantinya begitu ya Betul Mas Pak Bini terima kasih banyak atas kehadirannya di studio Selamat lanjutkan aktivitas Anda dan sukses untuk Pak Bini ya Terima kasih Baik Pak Mirsa jangan berlangsung di tempat Anda Karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya Yaitu Pemerintah Pastikan Pembangunan Ibu Kota Dusantara Dilanjutkan Terima kasih 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 Terima kasih